Jadi ini adalah presentasi kedua ini akan menekankan hubungan antara indikasi geografis dan pengembangan pedesaan dan yang berbasis komunitas atau masyarakat. Di sekitar 20 tahun yang lalu, terdapat banyak studi kasus yang menganalisis indikasi geografis sebagai perlengkapan untuk pengembangan dan riset yang mengidentifikasi pengaruh positif lokal yang ada. Yang menarik untuk di garis bawahi tergantung dengan situasi lokal dan rasionalitas berdasarkan pendaftaran GI akan berbeda juga. Jadi di sini kita punya beberapa rasionalitas atau justifikasi yang para pemangku kepentingan di daerah lokal yang mempengaruhi mereka untuk mendaftarkan GI mereka. Misalnya, pemangku kepentingan akan mengatakan bahwa dengan mendaftarkan GI, mereka berekspikasi bahwa terdapat pengaruh positif ekonomi dalam rantai nilai. Dan mereka juga memperkirakan bahwa indikasi geografis akan membantu pembangunan daerah pedesaan dan GI akan melindungi pengetahuan tradisional, biodiversitas, dan lingkungan. Dengan tiga ekspektasi pengaruh dari GI akan saling mengikuti atau mungkin akan terdapat di saat yang sama tergantung pada pemangku kepentingan yang berbeda tersebut. Dan tujuan-tujuan ini yang dapat dicapai GI dapat menjadi pemula untuk para aktor-aktor lokal sebagai motivasi untuk melakukan proyek ini. Sekarang kita akan melihat hubungan antara efek yang diekspektasikan ini dan aktor-aktor yang melakukan. Pengaruh yang diekspektasikan dari GI adalah pengaruh ekonomi yang positif pada para produsen dan rantai nilai. Dan untuk memantau pengaruh-pengaruh ini, kriteria umum adalah peningkatan harga jual, peningkatan pemasukan para produsen, dan peningkatan dalam volume produksi. Peningkatan tersebut dapat dihasilkan dari dua mekanisme yang berbeda. Yang pertama adalah, atau berdasarkan keunggulan komersial, yaitu para produsen akan memiliki dengan kenyataan bahwa ada pendaftaran tersebut akan memberikan hak pemanfaatan amat untuk mereka. Jadi, sehingga mereka bisa tindakan terhadap penyerobotan dan pelanggaran. Dan mekanisme kedua adalah bergantung pada sifat kompetitif yang lebih tinggi dari produk tersebut dan diperoleh dengan strategi diferensiasi. Dalam hal nilai tambah, dua mekanisme ini sangat berbeda. Mekanisme pertama akan melindungi atau mempertahankan suatu nilai tambah yang sudah ada. Jadi, ini lebih berdasarkan strategi pelindungan atau pertahanan untuk melindungi sesuatu. Untuk mekanisme kedua, tujuannya tidak untuk melindungi nilai tambah yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu nilai tambah yang baru kepada produk tersebut yang sifatnya lebih ofensif di mekanisme pertama untuk melindungi. Ini berhubungan dengan justifikasi asli dari indikasi geografis, pelindungan indikasi geografis. Jadi, untuk melindungi para produsen dengan memastikan bahwa kualitas kepada para konsumen yang sudah setuju untuk membayar harga premium. Dan harga premium ini dapat diserang dengan para penyelombotan di pasar. Jadi, ada pengaruh yang negatif untuk para produsen-produsen otentik. Jadi, pendaftaran GI akan melindungi harga premium tersebut dan nilai tambah tersebut dan melindungi para produsen. Mekanisme kedua, ini sangat berbeda. karena tidak ada permasalahan dalam penyelombotan dan indikasi geografis dimanfaatkan untuk mendekomodifikasi atau untuk di pasar. Jadi, ini lebih inovatif. Situasi yang lebih inovatif. Jadi, untuk mekanisme kedua, tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah yang baru dan secara progresif memperkuat reputasi dari produk yang bersangkutan. Jadi, ini sangat penting untuk mengingat bahwa ini adalah dua mekanisme yang berbeda. Satu G yang berbeda, yang berdasarkan berdasarkan dua faktor ekonomi yang berbeda dan pengaruhnya sama. Tujuannya selalu untuk melindungi atau menciptakan nilai tambah dan kriterianya paling tidak sama. Jadi, menangkat harga jual, menambah pemasukan produsen dan peningkatan volume produksi. Mari kita lihat beberapa gambar yang mengilustrasikan pengaruh ekonomi di Uni Eropa. Jadi, ada suatu kajian yang dipublikasikan pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa di Uni Eropa harga yang premium untuk produk-produk non-GI sekitar sekitar 2,23 kali lipat harga dari produk-produk non-GI yang dapat sebanding. Jadi, jika dibandingkan dengan produk lain, tapi rata-ratanya sekitar 2,23 kali lipat dibandingkan harga produk non-GI. Jadi, nilai tambah untuk produk indikasi geografis dapat terlihat secara signifikan. Ini adalah sebuah kajian yang cukup luas. ada kompilasi data, jadi mereka ada figur sekitar 2,23 kali lipat. Ini cukup konsisten dengan hasilnya. Jadi, ilustrasi dari harga premium ini adalah olive oil dari suatu pulau di Spanyol. Jadi, harga dari produk CI setuju dengan selalu lebih tinggi daripada harga dari produk olive oil yang tidak memiliki GI. Jadi, Anda bisa lihat di grafiknya dan gambarnya harganya selalu lebih tinggi walaupun harganya fluktuatif. Jadi, ini sangat penting untuk para produsen. Ilustrasi lain dari harga premium ini adalah sebagai contoh ini dari Vietnam. Ini adalah cumi goreng dari Halong. Jadi, Anda bisa lihat setelah pendaftaran GI harga jual ini meningkat 15 persen. Sekarang harganya sekitar 17 dolar Amerika per kilogram dibandingkan dengan cumi tanpa indikasi geografis. Harganya cukup rendah karena tanpa GI ini sekitar 9,3 dolar Amerika per kilogram. saya mengambil beberapa kajian studi kasus dari bagian negara supaya kita bisa melihat dampak ekonomi indikasi geografis terhadap rantai nilai. Untuk produk-produknya kita bisa melihat madu dari Oku, Kamerun yang sudah saya sampaikan tadi. Juga lada penja dari Kamerun, kemudian kopi kona dari Hawaii, tedar jeling dari India, dan anggur dari Validos Vinedos di Brazil. Kita tidak akan membahas secara rinci di sini, tapi Anda bisa melihat garis dampak dari kriteria ekonomi kriteria-kriteria ekonomi dasar seperti harga-harga yang berwarna hijau, volume produksi berwarna merah, dan jumlah produsen yang berwarna biru. Ini tergantung dari masing-masing kasus. Peningkatan dalam harga dan peningkatan jumlah produsen ini sangat penting dan dampaknya sangat signifikan dan sangat positif. Ini adalah dampak positif dari indikasi geografis terhadap produsen dan rantai nilai. Indikasi geografis tidak hanya sarana pasar, tapi juga sarana pembangunan kawasan pedesaan. Bagaimana indikasi geografis berkontribusi terhadap pengembangan berbasis pedesaan dan masyarakat. Ini terkait dengan kapasitas dinamika indikasi geografis untuk mempertahankan populasi yang aktif di kawasan pedesaan dan juga mengembangkan kekayaan lokal dengan ekoturismo dan mendorong partisipasi strukturisasi nilai rantai nilai dan organisasi produsen dan meningkatkan dukungan pemerintah dan memfasilitasi pendanaan untuk pertanian. Untuk mengilustrasikan bagaimana IG bisa mempertahankan aktivitas masyarakat di pedesaan, kita bisa melihat contoh Keju Komte di Perancis. Spesifikasi indikasi geografis dari produk ini menekankan banyak anggota masyarakat penghasil Keju di kawasan tersebut. Seperti yang Anda ketahui, untuk indikasi geografis, ini akan sangat berbeda di mana pelabelan dan justifikasi dan pengesahan dan sebagainya, karena untuk indikasi geografis, ada halaman kosong di pertama dan para produsen menentukan sendiri spesifikasi itu isinya apa dengan dukungan supervisi atrakter publik. Jadi ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di sistem yang terstandar, misalnya. Ini adalah dinamika yang berkebalikan. Mereka harus patuh terhadap sesuatu aturan yang tidak mereka tentukan sendiri. Untuk indikasi geografis dimulai dari halaman kosong, kemudian masyarakat sendiri yang membangun aturan-aturannya. Untuk Keju Komte, mereka menekankan dalam buku spesifikasinya ketentuan-ketentuan pembuatan keju. Dan unit-unit ini akan menguntungkan karena produk tersebut harganya tinggi di pasar dan unit yang kecil akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Dan unit yang kecil memastikan lebih banyak warga lokal yang dipekerjakan, seperti Anda lihat di peta titik-titik hijau ini adalah kawasan indikasi geografis, Anda lihat titik-titik di sini, jumlah unit kesatuan pembuat keju adalah bagian yang padat ini, dan Anda bisa melihat dinamika pedesaan dan lokal di kawasan ini, dan kemudian Anda bedakan dengan kawasan di luar indikasi geografis yang warna putih, Anda bisa melihat lebih sedikit unit ekonomi yang hidup di sana. Untuk pemerkayaan dari sumber daya lokal dengan ekoturism, ada banyak sekali banyak contoh, bagaimana GI dapat memperkaya sumber daya lokal dengan ekoturism. kita sudah mengambil Espelet di Perancis. Sangat elokan dan mereka yang terbaik ambasador produknya. Mereka brand ambasador yang sangat hebat untuk produk mereka. Jadi ini untuk Tapi mereka mendapatkan lebih dari 600.000 visit per tahun terutama di festival peper festival datangnya ada sangat menarik untuk turis ini sangat menarik ini daerah yang sangat menarik untuk turis wisata dari Vietnam ini para wisatawan dan contoh lain dari di 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 Dakhlak Dakhlak Provinsi ada di Dakhlak dan Kopi Buon Kota Penyelenggara Buon Matuot menyelenggarakan festival kopi di setiap dua tahun dan mereka baru-baru ini membuka museum kopi dunia untuk mendorong produksi kopi produksi kopi di dunia dan di di daerah Buon Matuot dan dalam hal minoritas untuk mendorong produksi kopi visiters dan turis tetapi GIs juga berperan dalam pembangunan struktur rantai nilai dan pembentukan organisasi proyek-proyek indikasi geografis mendorong pembentukan kelompok pengelola IG lokal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya misalnya pada kasus SPLEN jadi apa saja peran dari kelompok pengelola IG ini ini adalah suatu badan antar profesi antar profesi ini maksudnya ada berbagai macam profesi misalnya ada petani ada kolektor ada penjual Anda juga bisa melibatkan Anda juga bisa melibatkan penjual dan Anda bisa menambahkan para ahli atau aktor-aktor publik lainnya yang punya kekuatan pengambil keputusan yang akan nanti diundang untuk turut serta dalam suatu musyawarah biasanya status mereka status dari suatu badan ini adalah dalam bentuk asosiasi tapi ini tergantung pada kerangka kerja legal mereka kelompok pengelola GI lokal adalah komponen pokok dari suatu IG yang bisa dikeluasa berkesenambungan jadi mereka mengelola kapasitasi dan pengembangan dari kelompok ini dan kelompok ini bisa membuat suatu strategi kolektif yang melibatkan para produsen pemroses dan aktor-aktor lain yang sudah saya sebutkan tadi asosiasi juga akan mendorong peningkatan produksi dan presentasi dari produk dalam nilai dalam rantai nilai dan ada juga layanan-layanan yang diberikan oleh kelompok masyarakat atau dan ini meningkatkan peran dari produk para produsen dalam rantai nilai ini adalah contoh yang bisa saya ilustrasikan beberapa foto dari organisasi pengelola IG di Kintamani Bali untuk kopi jadi kita bisa melihat ini musyawarah pertama dari para petani kopi di Bali pada tahun 2007 jadi satu tahun sebelum pendaftaran dikasih geografisnya kita bisa melihat foto terakhir di sebelah kanan adalah ini suatu rumah yang digunakan sebagai tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk pengelola GI yang memungkinkan petani bisa berkumpul dan bermusyawarah secara berkala beberapa gambar ini lagi dari Bali tapi untuk produk lainnya yaitu garam amet dari pantai timur Bali kita bisa melihat gambar dari produsen dan juga gambar di sebelah paling kanan itu adalah pelompok pertemuan paling pertama kali untuk memperkenalkan konsep indikasi geografis kepada para produsen sekali lagi pada tahun 2007 dan ini merupakan pertemuan yang paling pertama kali untuk pembentukan indikasi geografis dan sekarang kita bisa melihat untuk garam amet gambarnya sudah berbeda kita bisa melihat kelompok pengelola IG sudah membuka suatu pusat garam amet di mana mereka mengadakan promosi kolektif dari produk ini kita bisa melihat kemasannya sudah berubah jadi dampak di sini sudah tampak sangat jelas yang terakhir yaitu bagaimana indikasi geografis berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat pedesaan dan komunitas indikasi geografis mendorong peranan pemerintah di kawasan dan dinamika IG akan memfasilitasi pendanaan dalam bidang pertanian bagi masyarakatnya model proyek IG berkait dengan peranan pemerintah lokal dan pusat khususnya mereka khususnya berperan dalam fase pembentukan yaitu aktivitas pertama untuk membangun atau merencanakan permohonan jadi ada contohnya disini untuk perihal pendanaan dari berbagai negara di ASEAN jadi pendanaan yang digunakan untuk proyek indikasi geografis di Vietnam Kementerian Sains dan Teknologi menggunakan program 68 untuk memberikan pendanaan produk-produk IG di Indonesia Kementerian Pertanian mengembangkan dan mengimplementasikan program P2HP yaitu pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan di Thailand ada program satu provinsi satu IG di Thailand yang merupakan pendanaan untuk pengembangan indikasi geografis dan kita bisa bilang bahwa kenyataan bahwa produk IG berlangsung berbagai kawasan di daerah karena lompok-lompok pengolahan IG yang dibentuk berperan sebagai penjamin dari dinamika masyarakat lokal dan memfasilitasi akses untuk memprediksi dan mengembangkan indikasi geografis dan mengembangkan aktivitas untuk proyek-proyek lain seperti mengembangkan kooperasi atau menjual produk atau mengaksanakan pelatihan-pelatihan pengembangan sehingga memperkuat aktivitas pertanian yang tidak terkait secara langsung dengan indikasi geografis itu sendiri disini ada ilustrasi dari pendanaan-pendanaan yang ada tadi dalam lingkup pemerintahan di sebelah kiri ada contoh dari Kopi Kintamani Bali lagi dimana penghasil Kopi Kintamani mendapatkan pendanaan dari Bank Indonesia untuk mengembangkan kooperasi dalam hal pemrosesan dan penjualan sehingga mereka bisa membeli peralatan untuk memanggang kopi dan membeli kemasan yang baik untuk kopi di sebelah kanan contoh lain untuk AMED dimana bank lain yaitu BRI memberikan kredit lunak untuk mendukung festival garam AMED jadi sifatnya lebih untuk promosi dan turisme dan ini adalah contoh lain dari pendanaan di bidang pertanian dan aktivitas pariwisata dengan adanya indikasi geografis jadi yang ketiga pemahaman dibalik pendaftaran IG adalah fungsi dari IG untuk melindungi pengetahuan tradisional keanegaragaman hayati dan lingkungan jadi indikasi geografis secara tidak langsung berperan sebagai sarana pembangunan dan IG melindungi sumber lokal yang berharga dan ini diperlukan ini harus untuk melindungi mereka agar proses pembangunan bisa berkesinambungan di kawasan tersebut dan khususnya di kawasan pedesaan dampak dari indikasi geografis terhadapkan negaram hayati jelas ditunjukkan sekali lagi di sini untuk contoh keju komte yang tadi sudah saya sebutkan keju komte dari Perancis para peneliti mengukur penggunaan pupuk dan herbisida di dalam dan di luar kawasan indikasi geografis jadi kita bisa melihat di dalam grafik yang berwarna biru data untuk kawasan non-indikasi geografis dan yang berwarna ungu adalah data yang dikumpulkan di dalam kawasan indikasi geografis dan kita bisa melihat alur evolusinya dan kita bisa lihat penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan herbisida meningkat 2,5 kali lipat berlangsung 2,5 kali lipat kurang daripada peningkatan pada kawasan di luar indikasi geografis dan ini sangat penting karena implementasi buku spesifikasi yang menentukan pembatasan penggunaan bahan kimia para peneliti juga mengukur jumlah hewan dan jumlah spesies botani di kawasan indikasi geografis di kawasan indikasi geografis adalah kawasan rumput padang rumput alami dan di luar adalah kawasan padang rumput buatan dan keragaman hayatinya akan sangat penting dan sangat penting di dalam kawasan indikasi geografis pada lingkungan bergantung pada produksi atau teknik-teknik produksi yang kita sudah ada dua sampel di sini di kiri kita punya contoh Vietnam yaitu adalah leci dari Vietnam ini ada pohon leci yang Anda bisa lihat di gambar mereka tumbuh di dalam air dari delta dari sungai merah ini sangat ini adalah landscape yang sangat atau lingkungan yang sangat sulit di daerah pedesaan reputasi terhadap leci ini buahnya memiliki rasa yang sedikit asin karena pohon-pohon ini tumbuh di air dari delta di kanan kita bisa melihat contoh lain bagaimana GI dapat mempertahankan suatu lingkungan atau landscape contohnya adalah bawang manis dari Cheveng di Fransis kita bisa lihat di sini kita melihat landscape dari lembah Cheveng yang ini ditanam secara teraseri jadi unsur-unsur ini secara strukturnya adalah landscape terdapat di buku spesifikasi dari produk-produk tersebut sekarang terima kasih karena pendaftaran GI atau indikasi geografis kita bisa melindunginya sering waktu yang terakhir banyak produk indikasi geografis sangat lazim dan sangat berhubungan dengan asal geografisnya yang mempengaruhi secara positif kepada semua aspek dari keanekaragaman hayati lingkungan dan pengetahuan tradisional sebagai contoh kasusnya untuk nasi kau kainoi dari Laos yang mana indikasi geografisnya melindungi tujuh varietas ketan dan juga mereka memperkaya teknik penanaman ketan dan juga untuk landscape-nya di mana buku spesifikasinya menyebutkan teknik penanamannya di teras sering jadi ini juga kasus untuk garam laut amet di Indonesia amet produksi garam amet sangat terlokalkan di area yang sangat kecil dan ini sudah turun temurun produksi-produksi garam ini bahkan mereka tidak tahu kapan caranya diajarkan karena sudah lama sekali produksi ini adalah studi kasus yang sangat sempurna untuk produk berdasarkan asal kita bisa secara langsung memantau produk kultivasi dari sumber daya lokal dengan campuran faktor manusia dan faktor alam yang didasarkan dari bahan yang dimanfaatkan oleh para produsen untuk membuat para air di laut garam yang untuk menguap dan kemudian mereka menyaring air dari laut ke dalam sebuah corong yang tersusun dari pasir dan memiliki tanah-tanah dan batu-batuan yang spesifik jadi kombinasi dari faktor alam dan faktor manusianya sangat terlihat jadi ini adalah cara pemberlakuan yang sangat unik kita memiliki lanskap atau lingkungan yang spesifik ada unit-unit pemproduksi garam di pantainya untuk produk ini kita bisa memantau pengaruh indikasi geografis untuk memperkaya dan melindungi keragaman hayati lingkungan dan pengetahuan tradisional jadi untuk menyimpulkan presentasi kedua ini kita punya kita telah mengeksplor tiga justifikasi yang di belakang proyek-proyek indikasi geografis yang membuat indikasi geografis sebagai sarana untuk pengembangan untuk daerah pedesaan maka indikasi geografis memiliki pengaruh yang positif untuk ekonomi dan untuk produsen dan rantai nilai untuk menaikkan pemasukan produsen dan merestrukturisasi rantai nilai indikasi geografis juga membantu pengembangan pedesaan kita sudah melihat empat level yang berbeda yang dapat diaktifasikan di dalam suatu produk indikasi geografis untuk membantu pengembangan pedesaan dan indikasi geografis juga melindungi pengetahuan tradisional keanekaragaman hayati dan lingkungan dan ini adalah justifikasi ini adalah justifikasi yang tidak langsung untuk pengembangan pedesaan namun untuk melindungi sumber daya ini akan menjamin kebersinambungan dari pengembangan pedesaan tersebut jadi ini sangat penting untuk untuk mengingat kembali bahwa tiga justifikasi ini adalah pengaruh yang diekspektasikan ini hanya pengaruh yang hanya diekspektasikan saja jadi ketika sudah mencapai indikasi geografis ini maka indikasi geografis sudah memenuhi potensi penuhnya sebagai alat untuk pengembangan tapi ini tidak selalu terjadi terkadang ada tiga pengaruh yang terlihat tapi terkadang hanya dua saja dan bahkan hanya satu saja yang terlihat dan juga terkadang indikasi geografis sudah didaftarkan tetap tidak dimanfaatkan atau kurang dimanfaatkan sebagai suatu sumber daya ini dijelaskan dengan kenyataan bahwa pendaftaran itu sendiri tidak akan memberikan manfaat yang banyak dalam hal pengembangan lokal jadi pendaftaran saja tidak memadai jadi bergantung bagaimana para aktor-aktor ini memanfaatkan indikasi geografis setelah pendaftaran jadi indikasi geografis tidak hanya merupakan suatu alat atau sarana yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan lokal maka potensi transformatifnya harus diaktifkan oleh para pemangku kepentingan lokal dan apabila mereka tidak mengaktifkannya maka ini akan tetap apa yang kita sebut sebagai GI atau indikasi geografis yang tertidur dan ini adalah topik dari untuk presentasi berikutnya jadi terima kasih selamat menikmati